Jadi pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Habdan mendoakan kepada kita semuanya supaya dapat afiyah dan dapat keyakinan. Afiyah itu nikmat dimana kita dilindungi dari berbagai macam bala musibah. Dari berbagai macam penyakit, fitnah-fitnah baik itu yang ada di dunia maupun di alam barzah maupun di akhirat. Itu namanya afiyah. Kalau kita hidup, dilindungi dari berbagai macam fitnah, musibah itu namanya kita dapat afiyah. Kalau nanti kita di dalam kubur, kita dilindungi dari siksaan kubur nah itu namanya nikmat afiyah. Bahkan sampai di akhirat. Makanya afiyah ini penting sekali. Kita selalu baca Allahumma inni as'aluka la'akwa wal'afiyah. Fit dini wad dunia wal'akhirah. Itu doanya singkat bapak, saudara. Tapi maknanya begitu padat, begitu besar. Makanya tolong dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau habis sholat itu Allahumma inni as'aluka la'akwa wal'afiyah. Fit dunia wal'akhirah. Ya, segitu aja. Ya, tapi maknanya begitu padat. Ya, maknanya begitu, begitu istimewa. Ya, kita minta sama Allah nikmat al'akwa dan nikmat al'afiyah. Jadi didawakan, moga-moga Allah memberikan anugrah kepada kita dan kepada kamu nikmat afiyah dan nikmat keyakinan. Kalau keyakinan itu artinya mantap kita. Dalam berakidah, dalam beriman, enggak ada keragu-raguan. Itu namanya yakin. Jadi jangan ada ragu-ragu terkait tentang ya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wasallaka bina wabikum dan moga-moga Allah akan yaitu menunjukkan jalan kepada kita dan kepada kamu masa likal mutakin yaitu jalannya orang-orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh ngikutin jalannya orang-orang yang bertakwa. Jangan ngikutin jalan orang-orang yang enggak, ya bener. Jangan ngikutin jalan orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Tapi kita disuruh ngikutin jalan orang-orang yang bertakwa. Itu yang sering kita baca. Ya dalam surah Al-Fatihah, ya dalam satu hari, satu malam tidak pernah kurang 17 kali. Itu namanya jalan orang-orang yang takwa. Masa likal mutakin. Jalannya orang-orang yang bertakwa. Muslimin itu namanya orang Islam yang laki-laki. Kalau muslimah itu orang Islam yang perempu, perempuan. Jadi baik bagi muslim, laki maupun perempuan, itu mesti dia min ma'rifatil ilmi. Jadi harus mengenal ilmu. Jadi kita menuntut ilmu, nyari ilmu itu kewajiban. Jadi enggak boleh kita enggak punya pengetahuan. Apalagi pengetahuan terkait tentang Allah. Jangan sampai tidak kenal dengan Allah. Karena tujuan kita hidup disuruh mengenal Allah. Nah kalau kita kenal Allah, nanti kita tahu. Ya aturan-aturan Allah. Sehingga nantinya kita akan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Dan juga kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Intinya kenal dulu sama Allah. Ya kalau kita udah kenal sama Allah, baru udah tuh. Kita bisa dekat dengan Allah. Kita bisa terus mengingat Allah. Bahkan kita selalu ya ingat dengan Allah. Karena kita udah kenal. Tapi kalau kita belum kenal, bagaimana? Ya orang kita belum kenal. Makanya kewajiban kita kenal dulu. Ma'rifah. Ya harus kenal. Nah caranya bagaimana? Belajar. Orang kalau udah belajar, nanti insya Allah udah kenal dengan Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Itu tujuan manusia hidup begitu. Dan tidaklah setelah jinn dan manusia. Kecuali agar mereka mengenal saya. لِيَعْبُدُونَ Itu adanya mengenal. Mengenal Allah. Habis mengenal, baru dia nanti bisa menyembah Allah. Bagaimana dia mau sembah Allah kalau dia gak kenal sama Allah? Kenal dulu sama Allah. Nah itu caranya bagaimana? Belajar. Dari ilmu-ilmu yang dipelajari, nanti dia akan kenal dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah kenal dengan Allah, dekat selalu. Ya gak ada tempat dan waktu, kecuali hanya dia ingat sama Allah. Ya walaupun dia lagi ngobrol, tetap ingat sama Allah. Walaupun dia lagi pergi kemana aja, tetap hatinya selalu ingat dengan Allah. Kenapa? Karena dia udah kenal dengan Allah. Allah udah selalu ada di dalam hatinya. Ketahuilah hanya dengan zikir, ingat kepada Allah, maka hati akan terasa tenteram. Wala ruhsota dan tidak ada ruhsoh, dispensasi, tidak ada keringanan. Di ahadin bagi seseorang bin al-muslimin dari orang-orang Islam, fitar kihi di dalam meninggalkan, yaitu ma'rifah dengan Allah. Abadan selama-lamanya, a'nil ilma, yaitu mengetahui alladzila yasihul iman, yang memang tidak sa'iman wal-islam dan juga islam di dunia ma'rifati tanpa mengenalnya, yaitu Allah. Jadi gak ada dispensasi sedikitpun keringanan bagi setiap orang Islam, mesti harus mengenal Allah. Kalau gak kenal, bagaimana dia akan beriman dan bagaimana dia akan memeluk agama Islam. Jadi keimanan dan keislaman itu bisa dianggap sah kalau dia udah kenal dengan Allah. Tanpa kenal dengan Allah, gak mungkin tuh dia punya iman dan punya islam. Karena mukun iman yang pertama, kan al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ya kalau beriman kepada Allah, kan dipercaya adanya Allah. Kan berarti dia harus kenal dulu kan Allah. Baru dipercaya adanya Allah. Itu makanya makrifah kepada Allah. Hukumnya apa? Wajib. Kalau kita bicara rukun islam, maka rukun islam yang pertama, sama. Antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kamu bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan kamu juga bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah jadi antar rukun iman dengan rukun islam, yang pertama, itu saling keterkaitan. Membaca dua kalimat sahadat, itu kan terkait dengan iman. Iman kepada Allah. Nah sementara rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Iman kepada Allah. Jadi iman dan islam ini tidak akan sah tanpa makrifah kepada Allah. Iya Pak, Ibu. Jadi kalau iman kita pengen sah, islam kita pengen sah, maka syaratnya harus makrifah. kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana cara kenal dengan Allah? Ya harus belajar ilmu. Ya dengan kita belajar, ya nanti kita akan dikenalkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar rukun iman, kita belajar rukun islam. Bahkan nanti ada namanya ihsan. Nah tiga inilah yang termasuk fondasi agama. Jadi arkanuddin, rukun fondasi agama, itu ada tiga. Pertama, Islam. Kedua, Iman. Yang ketiga apa? Ihsan. Nah ini tiga itu penting sekali. Wajumlatuhu dan secara garis besarnya, al-ilmu billahi ilmu mengenal, mengetahui Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wal-yawmil akhiri dan hari akhir. Wal-ilmu bima awjaballahu fi'lahudan, mengetahui apa yang Allah telah wajibkan untuk dikerjakannya. Yang wajib dikerjakannya, minal faroidi, berarti itu hukumnya pardu. Wa bima awjabatarkahudan, segala sesuatu yang wajib ditinggalkannya, minal maharimi, itu berarti yang haram. Jadi salah satu kewajiban kita, ya harus kita tahu terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan juga kita harus tahu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau yang diwajibkan, wajib kita kerjain. Yang diharamkan, wajib kita tinggalin. Itu termasuk hal penting, pokok. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita, tidak lepas, ada kewajiban, ada yaitu larangan. Kewajiban, yaitu yang padupan, yang wajib kita kerjakan. Contoh, sholat yang lima waktu, setiap hari. Ya itu mesti harus kita kerjakan. Karena kata Rasulullah, le dina liman, le sholat. Jadi tidak dikategorikan, dia memiliki agama yang sempurna, kalau dia tidak sholat. Jadi orang kalau kagak sholat, bagaimana mau dikatakan agamanya sempurna. Bilang saya Islam, Islam, sholat. Enggak. Tuh, saya sholatnya setahun cuma dua kali. Satu, idul fitri. Yang kedua, idul adha. Nah, ini yang bikin bingung malaikat. Ya, jadi malaikat bingung, ini sebenarnya orang Islam, atau bukan sih, dibilang, orang Islam, KTP-nya Islam, dibilang Islam, kagak pernah sembayang. Sembayangnya cuma setahun dua kali. Nah, begitu. Akhirnya kata malaikat, yaudah dah, yang masuk sorga, bukan orangnya, KTP-nya aja masuk sorga. Nah, begitu. Karena di KTP-nya begitu. Ya, nama, si A, misalnya, agama Islam. Nah, kan itu cakep ke Islam. Sholatnya, zuhur kagak, asar kagak, manggrib kagak, isya kagak, subuh kagak, tapi idul fitri paling depan. Ya, udah gitu, kainnya BHS lagi. Baju kokonya almiah. Begitu. Sama idul ada, ada. Dua. Kata malaikat, gimana ini. Ya, akhirnya, ya, dimasukin sorga dah. Apanya, KTP-nya. Ya, orangnya mah kagak. Nah, kenapa? Karena ledina, limanlah sholatalah. Ya, jadi, ya, nggak mungkin dia punya agama secara sempurna. Kalau dia tidak, soal sholat. Maka sholat ini penting sekali. Jangan sampai kita tinggalkan. Bagaikan, apa? Yaitu tubuh, ya, itu diumpamakan kepala. Jadi, kepala itu di dalam tubuh kan begitu penting. Nah, begitulah kedudukan sholat dalam agama. Coba Bapak, Ibu, Sudara, perhatiin. Kalau orang, tanpa tangan masih bisa hidup. Orang tanpa kaki masih bisa hidup. Tapi, belum pernah kita lihat orang hidup tanpa kepala. Ya, di musholat atau awun sholat subuh, ya, nggak ada kepalanya. Bagaimana kira-kira? Ya, yang mestinya lagi mau datang. Nggak jadi. Ya, dilihat tuh ada orang di depan. Ya, sholat, nggak ada kepalanya. Nggak mungkin hidup nih, Mak. Bukan orang ini. Ya, ini penjelmaan ini. Entah datangnya dari mana ini. Nah, seperti itu. Jadi, begitulah sholat. Penting banget, Bapak, Ibu, Sudara. Seperti, kepala dalam tubuh manusia. Tanpa kepala, manusia tidak bisa hidup. Ya, tanpa sholat, tidak mungkin orang itu dikategorikan punya agama yang sempurna. Ya, makanya kita harus benar-benar mengenal terkait tentang iman dan Islam. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya kita wajib melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan wajib meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Wa kalakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, dan sungguh, rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin. Jadi, hadisnya begitu doang, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin. Jangan ditambahin, mau muslimatin, enggak ada. Cuma kadang-kadang kita sering nambahin ya. Jadi, hadisnya, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin. Jadi, mencari ilmu, itu merupakan kewajiban, bagi setiap orang Islam, baik laki maupun perempuan, dibilang muslimin aja udah. Ya, jadi muslim, bukan berarti orang laki aja, tapi muslim di sini, laki maupun perempuan. Jadi, namanya, sigotnya, golabat. Disebut satu, tapi udah, mewakili semuanya. Sama juga kita, Assalamualaikum. Enggak perlu, Assalamualaikum wa alaikunna. Enggak perlu. Enggak Assalamualaikum. Bukan laki doang, perempuan juga. Assalamualaikum. Ya, untuk laki dan untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu begitu. Ya, jadi, Tolabul ilmi, paridotun ala kuli muslimin. Cukup titik udah. Itu hadisnya begitu. Ya, tapi kadang-kadang kita sering nambahin, Tolabul ilmi, paridotun ala kuli muslimin, wamus li'matin. Gitu. Nah, gak usah itu. Ya, jadi cukup. Ya, Tolabul ilmi, paridotun ala kuli muslimin. Nanti kalau ditanya, muslimin kan laki. Ya, disebut laki, tapi mewakili. Laki dan perempuan. Sama aja dalam Al-Quran, Bapak, Ibu, Saudara. Allah berfirman, Ya ayuhal ladzina amanu, kutiba alaikum usiyamu, kama kutiba ala ladzina min hoblikum, la'allakum tatabun. Itu, Ya ayuhal ladzina amanu, kutiba alaikum usiyamu, diwajibkan atas kamu. Kan laki-laki. Ya, kamu laki-laki, berpuasa. Terus kalau perempuan, apakah diwajibkan? Sama diwajibkan juga. Tapi Allah nggak bilang, Ya alaikum wa alaikumna. Enggak, cukup alaikum aja. Berarti lapas alaikum, gholabah, sudah mewakili, baik laki, maupun perempuan. Perempuan. Allahumang pirlahum, warham hum, wa'afim, udah cukup begitu. Jangan Allahumang pirlahu, Allahumang pirlaha, Allahumang pirlahum, Allahumang pirlahu, Nggak usah begitu. Kalau kita udah belajar ilmu balaguh, nanti ya cukup lapasnya. Allahumang pirlahum, warham hum, wa'afim, 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 itu baik ya arwahnya, ya itu yang laki maupun yang perempuan, satu, dua, tiga, banyak, udah puluhan orang, mau laki, mau perempuan, udah cukup. Allahumang pirlahum, wa'afim, wa'afim, ini kadang-kadang kita, 4 do'an ditambah-tambahin, udah Allahumang pirlahu, Allahumang pirlahum, Allahumang pirlahum, Allahumang pirlahum, enggak, banyak tuh. Nah, pakai jamaah aja udah. Allahumang pirlahum, warham hum, wa'afim, wa'afu'an hum, wa'alil jannah temas wahum. Begitu ya Bapak Saudara, jadi nanti kalau mimpin tahlil gitu, jadi Allahumang pirlahum, Allahumang pirlahum, Allahumang pirlahum, wa'afim, dan selanjutnya, Allahumang pirlahum, warham hum, jangan kita bilang, Allahumang pirlahum, udah, Allahumang pirlahum, cukup, Allahumang pirlahum, ya sama dengan, Assalamualaikum, kagak perlu, Assalamualaikum, sebab Allah cukup bilang, ya ayuhal lazina amanu, kutiba alaikumus siam, gak pakai alaikumna as siam, padahal alaikum buat laki, tapi umum, laki boleh, perempuan juga boleh, ini tolabul ilmi paridotun alaikuli muslimin, berarti bukan hanya orang Islam laki-laki aja, yang perempuan juga kewajiban mencari ilmu, ya jadi ini lapasnya untuk umum, tolabul ilmi paridotun, paridotun alaikuli muslimin, ya jadi nanti, jadi ditambahin umum muslimatin ya, karena kita udah ngaji nih, udah tau, kawala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tolabul ilmi paridotun alaikuli muslimin, wa kawala alaihi salam dan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, utlubul ilmi walau bissin, itu nabi dulu 14 abad yang lalu bilang begitu, utlubul ilmi carilah ilmu, walaupun itu ada di negeri Chinese, di negeri China, berarti China udah dikenal, sejak dulu, 14 abad yang lalu, nabi udah kenal yang namanya China, itu jaraknya jauh banget, ya tapi kalau memang disana ada ilmu, dimana-mana gak ada, kita disuruh nyari ilmu kesana, walaupun begitu jauh, ya jadi kalau sekarang enak, kita menuntut ilmu gak perlu ke China, ya begitu, karena ya dimana-mana ada ilmu, ya pengajian banyak, ya begitu, tapi kadang-kadang memang agak susah, hadir di majlis ilmu paling susah, kalau tahlilan banyak banget orang, ya begitu, tapi kalau pas suruh datang di majlis ilmu, susah, itu begitu emang, ya padahal, hadir di majlis ilmu itu nilainya lebih tinggi, walaupun kagak dapat berkat, ya tapi, itu insya Allah pahlannya besar, seribu rokaat, ya kalau tahlil kan cuma buat nengteng berkat doa, iya berkat mah, pagi-pagi juga habis sudah, ya kenapa masuk ke dalam perut, yang masuk ke dalam perut, nanti ditaruhnya dimana, di sepiteng, ya sepiteng kita, walaupun tiap hari kita isi, gak penuh-penuh, ya gak penuh-penuh, nah seperti itu, tapi orang kalau ngaji, udah disiarin seribu kali, ya segitu juga orangnya, nah begitu, tapi, kalau yang namanya tahlilan, udah denger aja, udah mau datang aja, nah begitu, padahal, itu, tarikan cuma satu, berkat, makanya ngaji pakai berkat, ya begitu, ngaji gak usah diumumin, taruh berkat aja, sama ampep lah, yang datang kasih 10 juta, ya, nah begitu, gak usah diumumin, gak usah, ya, gitu, nenteng berkat, dari sembako, beras, gak usah banyak, 3 liter, indomie, 5 bungkus, minyak goreng dah, yang 2 liter, ya, itu begitu, gak usah diumumin, besok banyak, ya, nah begitu, dicobain dah, dicobain, ya, ya, cuman banyak yang ketau kali, padahal disini ada kopi, ya, gitu, cuma rokoknya belum ya, ya, tambahin, rokok, satu orang, satu bungkus, 2, 3, 4, ya, nah begitu, ya, jadi, cari itu ilmu, walaupun di negeri Cina, Sin, itu artinya Cina, As-Sin, ya, tuh, Chinese, ya, jadi Nabi itu, 14 abad yang lalu, udah bicara seperti itu, negeri Cina, itu satu negara yang sangat jauh, dari tempat-tempat yang lain, mungkin kalau dulu Indonesia, udah banyak ulama, kata Nabi, carilah ilmu, walaupun ke Indonesia, tuh, begitu, cuma di Indonesia belum ada, Cina dulu lebih maju, Islam lebih dulu di Cina, kebanding di Indonesia, lebih dulu di Cina, Pak Ji, nah seperti itu, ya, jadi Nabi, udah tahu tuh, bahkan, kemajuan, perdagangan, itu di Cina, gitu, sehingga banyak, ya, yang dagang ke negeri Cina, nah, seperti itu, makanya Nabi bilang, itu tempat yang jauh banget, dan sedikit sekali manusia, yang sampai ke sana, karena begitu jauhnya, karena terlalu jauh, ya, tapi kalau memang itu ada ilmu, kata Nabi, silahkan, tapi kan, kita mah sekarang, gak pakai kesana-kesana, ya, cukup, karena memang, di tempat kita, udah begitu banyak, ya, ilmu yang kita harus cari, makanya, di wilayah-wilayah kita, gak pantas, kalau orang kagak ngerti ilmu agama, karena, yang namanya pengajian, begitu banyak, ya, jadi, fasilitasnya udah disiapkan, tinggal datang duduk, manis, udah begitu, ya, insya Allah, itu seperti itu, maka apabila kewajiban, atas orang Islam, ayat lubal ilma, untuk mencari ilmu, sekalipun tempatnya cukup jauh, tetap kewajiban, kalau di sini gak ada, di tempat-tempat kawasan kita, gak ada, adanya di tempat yang jauh, tetap kewajiban bagi kita, untuk, datang ke tempat yang jauh tadi, karena, mencari ilmu, itu hukumnya, wajib, pakai pala yajibu alai, maka bagaimana, tidak wajib atasnya, izakana bainal ulama, apabila adalah di antara ulama, walayal haku fitolabikasiru muqnatin, dan, tidak memerlukan dalam mencarinya, untuk memerlukan ongkos, kalau ke Cina, ongkosnya lumayan, walayal haku biru masakotin, dan tidak perlu lagi, masakat, kesulitan yang besar, kecuali ke Cina, Masya Allah, naik pesawat aja sekarang, repot, pakai dia apain dulu, PCR dulu, ditusuk-tusuk dulu dah pokoknya, colok-colok dulu katanya, begitu, tapi ada informasi sekarang, cukup bagus, positif nih, Arab Saudi, mulain, ya saat ini, sudah tidak lagi, memperlakukan karantina, ya kemarin saya rencana, mau berangkat umroh, tapi karena karantinanya, 11 hari, saya mundur lagi, udah gak jadi dah saya, ya karantinanya, 11 hari, ya, itu umrohnya, ya, cuma 3 hari, di Mekah 2 hari, di Madinah 1 hari, ya Allah, ya, karantinanya 11 hari, mundur saya mundur, ya sementara, ongkosnya sekitar 30 juta, ya saya bilang, kasihanlah jamaah, ya, eh, tadi ada informasi, ya, mulai, ya saat ini, sudah tidak diberlakukan lagi, karantina di Arab Saudi, nah mudah-mudahan aja terus, ya, ini kita kasihan loh jamaah-jamaah, ya, jamaah udah banyak ustaz, mau berangkat kapan, gitu, saya bilang, kalau masih ada karantina, saya, nggak mau berangkat dulu, kalau nggak sabar nungguin, ngikut saya, berangkat sama yang lain aja, nah begitu, nah alhamdulillah tadi, ya, udah ada informasi seperti itu, ya, nah jadi, mudah-mudahan, biar aman terus dah, ya, kalau udah kagak ada karantina, karantina, cuma masih ditusuk-tusuk, ya, ya masih tuh, yang namanya, PCR masih, ya, jadi ini penting kata dia, nah seperti itu, jadi nanti, ya, vaksin masih dibutuhkan, nah seperti itu, ya, makanya ada vaksin satu, ada vaksin dua, ada vaksin tiga sekarang, ya, kalau udah vaksin tiga aman dah katanya, ya, belum tentu juga, ya, gitu, jadi, disini dibilang, kalau kita nyari ilmu, sampai ke negeri China, banyak masakotnya, ongkosnya, ya, dan lain dan sebagainya, tapi kalau kita mencari ilmu, di tempat yang dekat, kan udah enak, ya, jadi, ya, kalau yang dekat ada, kenapa yang jauh, kan begitu, maka ada pun ilmu-ilmu yang terkait tentang Islam, patarji ujumlah tuha, maka kembali secara globalnya, ila qawli rasulillahi sallallahu alaihi sallam, kepada sabda nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hina sa'alahu jibrilu alaihi sallam, ketika, ya, nabi ditanya oleh malikat jibril, alaihi sallam, fil hadisil mashhuri, di dalam hadis yang mashhur, pakola, maka, malikat jibril, berkata lahu kepada, nabi Muhammad, ahbirni anil islami, beritahukan kepada saya, tentang Islam, itu ada hadis, yang sangat mashhur, kalau kita baca hadis arba'in aja deh, hadis arba'in, itu hadis yang kedua, itu cerita tentang, iman islam ihsan, yang pertama, tentang niat, innamal a'malu bin niat, itu hadis pertama, di hadis arba'in, imam nawawi, menjelaskan begitu, nah, kemudian hadis yang kedua, ini nih, terkait tentang, iman islam, dan ihsan, jadi ada malikat jibril datang, saat itu, nabi Muhammad lagi kumpul, sama para sahabat, ya, buat halakos seperti ini, bapak, ibu, saudara, buat pengajian, model di masjid Nabawi, dulu begini sama, ya, nabi biasanya yang ngajar, sahabat-sahabat kumpul, buat lingkaran seperti ini, tiba-tiba, malikat jibril datang, dalam bentuk manusia, orang lain, gak ada yang tahu, gak ada yang kenal, lalu jibril, yang berbentuk manusia itu, deketin nabi, pas banget, udah deket sama nabi, yang lain pada lihat, aja, siapa ini orang, ya, tiba-tiba nanya, ya Muhammad, ahbirni anil islam, tuh, begitu, eh Muhammad, kalau jibril, ngomong Muhammad, Muhammad aja, ya Muhammad, ya Muhammad, temen, nah kalau kita, ya Muhammad, Muhammad aja, lu siapa emang, ya, jadi kita jangan, nama nabi Muhammad, jangan bilang Muhammad aja, kita bilang, ya Muhammad itu apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tuh, jangan Allahumma sholli ala Muhammad aja, ya, lebih bagus kita, etika, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, etika itu penting, adab itu penting, makanya sering kasih katakan, ilmu itu penting, tapi adab lebih penting lagi, orang pinter, udah mulia, tapi, adab, akhlaknya, harus lebih, diatasnya, kalau ada orang punya ilmu, tidak punya adab, itu gak ada artinya, sama sekali, kita punya anak nih, bapak ibu pinter, ya matematikanya, seratus nilainya, fisikanya, seratus nilainya, kimianya, seratus, biologinya, seratus, hebat bener, tapi, sama orang tua, kagak patung, kataat, berani, gak ada artinya tuh anak, ya anak, kamu pinter doang, tapi gak punya adab, sama sekali, ya, ibunya ditabokin, masya Allah, ya, orang dibentak aja, udah kagak boleh, kita membentak orang tua, sebagai anak, boleh gak, gak boleh, jadi kata Allah, jangan sekali-kali, kamu membentak, kedua orang tua kamu, dengan kata-kata, ah, aja udah gak boleh, ya, kita disuruh, bersikap santun, sama orang tua, tuh, jadi kalau anak pinter, tapi kagak, punya ahlak, sama orang tua, itu gak ada artinya, sama sekali, bangkanya, bapak, ibu, saudara, ketika menanamkan, pendidikan, kepada anak-anak, jangan hanya ilmunya saja, kognitifnya saja, tetapi, ahlaknya, harus juga, diperhatiin, tuh, begitu, jadi bukan sekedar, pengetahuan saja, kognitifnya saja, tetapi, ahlak, harus ditanamkan, ya, mulain dari, ya, suruh, sopan santun sama orang tua, cium tangan sama orang tua, tuh, kalau dulu, ya, orang-orang tua kita ngajarin, kalau di depan orang tua, bongkok-bongkok, ya, bongkok-bongkok, tuh, sampai begitu, Masya Allah, ini, ya, jadi artinya, ilmu itu penting, tapi, ahlak, ada di atas, ilmu pengetahuan, al-adab, paukol, ilmi, ya, jadi, adab, ahlak, itu, ada di atas, ilmu pengetahuan, jadi, ketika ada orang pintar, tapi, memiliki ahlak, yang bobrok, itu, gak ada artinya, sama sekali, keilmuannya, gak ada artinya, kalau memiliki ahlak, yang bobrok, ya, makanya, Nabi, diutus, ya, ada satu sabdanya, yang sangat masyur, dan kita udah hafal, innama bu'istu, liutam mima, maka rimal ahlak, sesungguhnya, saya diutus, tujuan utamanya, untuk memperbaiki, ahlak, sikap manusia, tuh, jadi ahlak, paling penting, ya, seperti itu, nah, disini, malekat Jibril, datang, kemudian nanya, akhbirni anil islam, beritahukan kepada saya, tentang islam, maka, Nabi Muhammad, menjawab, al-islamu, islam itu, antashhada, alla ilaha illallah, bahwasannya, kamu bersaksi, tidak ada Tuhan, yang disembah, dengan sebenar-benarnya, kecuali Allah, wa'anna muhammadan rasulullah, dan sesungguhnya, Muhammad itu, Nabi Muhammad maksudnya, Rasulullah, utusan Allah, wa'atukimasholah, islam itu juga, artinya, mendirikan sholat, tuh, jadi orang, kalau disebut islam, ya harus melaksanakan sholat, disamping membaca, dua kalimat syahadat, ashadu'alla ilaha illallah, wa'ashadu'anna muhammadan rasulullah, nah, juga yang kedua, tukimasholah, mendirikan sholat, wa'atuktiyazzaka, islam juga, artinya, membayar zakat, menunaikan zakat, watasuma romadon, islam juga, adalah, berpuasa di bulan romadon, jadi pada saat nanti, bulan romadon, yang sebentar lagi, ya Allah, gak berapa lama lagi, udah kita bisa hitung, dengan jari tangan kita, romadon sebentar lagi datang, nah, nanti kita kalau ngaku muslim, harus berpuasa, di bulan suci, romadon, jangan cuma sehari puasa, ya, romadon tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, puasa, Alhamdulillah, eh, tanggal 4, tanggal 5, apa lagi, udah tanggal 20-an sana, udah bebas, lebaran duluan dia, ya, udah pada, ya, makan, minum di siang hari, rokok di siang hari, padahal ketika ditanya, ente, orang Islam bukan, orang Islam, puasa, udah, lebaran duluan, ya, puasanya cuma 3 hari, ya, setelah itu, kagak puasa lagi, gak boleh itu, kemudian, Islam itu juga apa, watahujjal baita, inista ta'al ta'ilaih sabila, kamu pergi haji, ke baitullah, jika kamu mampu, untuk melakukan perjalanan ke sana, nah, itu namanya Islam, kemudian Malaikat Ibril, berkata lahu kepada Nabi Muhammad, Pak akhbirni, maka ceritakanlah, beritahukanlah kepada saya, anil imani, terkait tentang, iman, lalu Nabi jawab, al imanu, iman itu, antu'mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, yang kedua, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, yang keempat, beriman kepada rasulnya, wal yawmil akhiri, dan yang kelima, beriman kepada ahri akhir, wal qadari khairi wassarihi, yang keenam, beriman kepada ketentuan Allah, qadar, ada yang baik, ada yang tidak, baik, itu namanya iman, ini, penting banget ini, makanya, makanya Nabi Muhammad, ditanya, supaya, tujuannya, para sahabat, dengar, dan akhirnya paham, sebenarnya, malaikat jibril, udah paham itu, ya udah paham, cuma dinanya, tujuannya dinanya, bukan malaikat jibril, gak tahu, untuk memberikan informasi, ini satu ilmu, yang harus diketahui, oleh para sahabat-sahabat, yang kebetulan, kumpul saat itu, sehingga sahabat tahu, oh Islam ternyata ini, oh Islam ternyata, ya ada lima rukunnya, begitu juga iman, oh ternyata iman seperti itu, rukunnya berarti ada berapa, ada enam, bahkan ihsan ditanya lagi, mal ihsan, Nabi bilang, ya ihsan itu, itu sampai begitu ditanya, karena ini hal-hal yang sangat penting, ya jadi, rukun iman itu, berarti ada enam, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada kodak, ketentuan Allah, yang baik maupun tidak, jadi kita kalau udah beriman, kepada ini semuanya, enak hidup kita, enjoy aja, ketika kita beriman, kepada takdir, enak itu Bapak, Ibu, Sudara, nanti kita gak akan stres, kenapa, kita udah percaya dengan takdir, apapun yang terjadi, itu adalah ketentuan dari Allah, Masha'allahu kana, wa ma lam yasha'lam yakun, apa yang Allah kehendaki, akan terjadi, dan apa yang Allah gak kehendaki, tidak akan terjadi, mantepin tuh dalam, keyakinan kita, sehingga kita nanti hidup, kaget stres, nah sekarang banyak orang, yang hidupnya stres, kenapa, kaget beriman kepada takdir, gak nerimain Bapak, Sudara, tapi kalau kita, beriman kepada takdir, kita nerimain, walaupun kelihatan, kaget enak gitu, tapi tetap, kita berorang beriman, udah, ini yang terbaik, mungkin, kita gak tahu, kalau ngasih begini, mungkin yang terbaik buat kita, udah begitu, jadi, dalam situasi, dan kondisi, apapun juga, kita sebagai manusia, yang lemah, harus, menanamkan, husnuzon, kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, jadi tanamkan, prasangka-prasangka, yang baik, kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, karena kita beriman, kepada takdir, coba orang, kalau kaget beriman kepada takdir, stres terus hidupnya, ya kaget nerimahin, pengennya di begini, pengennya begini, tapi nyatanya, gak begitu, tapi kalau kita pengen begini, nyatanya begini, enak rasanya, tapi pengen begini, jadi begitu, nah ini repot, pengen begitu, jadi, begini, ya, nah itu yang stres, kadang-kadang, tapi, kalau orang yang beriman, ya Allah, ternyata, keinginan saya, seperti ini, tapi Allah menghendakinya, tidak seperti ini, tapi seperti itu, udah terimain aja, semoga ini yang terbaik, ya, ini begitu, ya, diajarin tuh, dengan cara kita, ya, memahami rukun iman, ya, jadi rukun iman ini, dijelaskan sama, Nabi Muhammad, yang nanya siapa, Malekat Jibril, alaihis salam, Al-Hadis, Al-Hadis bitulihi, baca nih hadis, agak panjang memang hadisnya, kalau di dalam hadis Arba'in itu, nah cukup panjang, sampai-sampai nanti, tanya ihsan, tanya lagi hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, nah itu, dialog, antara Nabi Muhammad, dengan Malekat Jibril, alaihis salam, nah saya kira sampai sini, tandain, nanti baru, dan seterusnya, mudah-mudahan, apa yang kita baca, pada kesempatan malam hari ini, ada manfaatnya, khususnya, untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan, untuk para hadirin, hadirat, jamah sekalian, akhirnya, manakala disana-sini, terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon dibukakan, pintu maaf, yang sebesar-besarnya, tidak ada yang sempurna, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu alaikum wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihah, wa'udzubillahim asyintan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, al-rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iya kan a'budu wa iya kan a'sta'in, ihdina suratul musta'im, seratul lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhalin, rabbil ghafirli, wal walidayah, amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdaiwab ini'amuh, wikab yu mazidah, ya rabbana laka alhamdu wa laka syukru, kama yang bagi rijalali unjikal karimu la'azim sultani, allahumma salli alaih sayyidina muhammad, wa ala alihi sayyidina muhammad, allahumma inna nas'aluka ridhaqa wal janna, wa na'udzubika min sahatiqwanna, rabbana atina bidunia hasana, wa pil akhirati hasana tawakina azabanna, wa sallallahu alaih sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.